Intro Lidah Indosiar 2021 merupakan ajang kompetisi dangdut terbesar di tanah air dan kini kompetisi tersebut hadir kembali menemani masyarakat Indonesia Saat ini ajang pencarian bakat penyanyi dangdut tersebut akan menyeleksi sekitar 70 peserta untuk mencari siapa bintang selanjutnya Intro 70 peserta Lidah Indosiar 2021 yang menjadi perwakilan dari tiap kota besar atau provinsi di Indonesia dibagi ke dalam 2 regu yaitu regu atau tim merah dan tim putih Ajang ini dimulai dengan top 70 tim merah Perhelatan Lidah 2021 kali ini tak kalah seru dengan kompetisi-kompetisi tahun sebelumnya Diratan juri ternama yang juga penyanyi dangdut terpopuler tanah air yang siap mencari bintang baru lewat ajang ini Seperti Soimah, Inul Daratista, Dewi Persik, Nasar, Lesti, Fildan, Reza dan beberapa penyanyi top lainnya Selain dari itu dalam kompetisi ini para peserta juga memperebutkan hadiah berupa uang tunai senilai 1 miliar rupiah Oleh sebab itu para peserta duta dari berbagai provinsi amat sangat berharap mendukung mereka agar bisa lolos dan menjadi juara di tahun ini Lidah 2021 kali ini juga diisi oleh hos-hos terbaru seperti Rizky Bilar dan Ruben Onsu Tahun sebelumnya kompetisi ini hanya dipandu oleh Irfan Hakim, Gilang Dirga, Ramzi, Rara dan Jirayu Namun tahun ini ada perbedaan yaitu penambahan para hos yang bernama Rizky Bilar dan Ruben Onsu Namun kabar mengejutkan sedang gempar di berbagai media sosial saat ini Bagaimana tidak isu yang sedang berhempus saat ini mengatakan bahwa Lidah 2021 akan dihentikan sementara Mengingat bulan suci Ramadhan dan pandemi COVID-19 Meskipun demikian tak sedikit yang mengatakan bahwa kabar tersebut hanyalah waksa mata Karena isu itu tidak ada kejelasan dan dasarnya Pihak Indosiar pun belum mengatakan bahwa ajang tersebut akan dihentikan di bulan Ramadan ini Namun yang pastinya kompetisi Lidah Indosiar 2021 masih berjalan dan aktif seperti biasanya Ada pun kabar tentang bahwa Lidah 2021 akan dihentikan hanyalah waksa mata Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh